selamat menikmati menambahkan reviewers ya klik saja reviewers kemudian di bawah sini ada create a new user kita coba untuk create a new user disini sesuai dengan data yang sudah kita punya, misalnya ini namanya sodik sadang facar kita masukkan disini sodik ini facar sebagai last name kemudian ini mail fsm bagi reviewer nah ini kita nah kita search saja untuk password kita kasih password standar nanti mereka untuk menggantinya juga bisa kemudian afiliasi ini kita kopas saja sudah ada afiliasinya kemudian disini mesti kita kasih scopus id nah kita kopaskan saja ini tadi kebetulan memang ini sudah ada scopus id nya kita lihat disini nah ini scopus id nya adalah 57 ini ya 57 21 ini kita kopas saja kita kopi oke kemudian kita masukkan ke sini scopus id nya kalau sudah email nah email nya kita sudah ada juga ini kita masukkan saja email nya nah ini kan kita kopi saja kemudian kita kopas ke sini nah url ini kita kasih kita kasih scopus url jadi ini scopus url nya kita kopi saja semua kemudian kita masukkan disini country indonesia nah disini kita buat minimal itu ada google schooler profile kita buat gini saja kita kurung buka kita klik here kurung tutup nah here ini kita block begini kemudian disini bawah ada insert atau edit link kita klik saja nah kita masukkan saja link dari google schooler yang bersangka nah kebetulan dia google schooler nya ada disini ini google schooler nya nah ini sudah ada ini kita kopas saja ini sudah ada google schooler kita masukkan masuk kemudian ini kita buat opening and new window kita insert tampilannya akan seperti ini biar nanti kalau dia buka langsung ke window yang lain ini sudah nah ini sudah jadi yang wajib itu google schooler profile sama sinta id klik here nah bagaimana kita cari sinta id ini sama juga kita block begini kemudian disini kita kasih link nya nah kita kasih link nya kita cari nah sinta id gimana kita bisa search aja sinta id sadang bajar sodik enter nah nanti akan muncul disini bawah ini sadang bajar sodik langsung nah ini sudah muncul persis berarti kita tinggal kopas saja ini nah apa sih kita kopas kita copy kemudian kita masukkan di sini ya url ini kemudian ini kita buat open link in new window kita insert oke sudah selesai sudah jadi ini di minimal ada dua kalau ingin diberi lagi ya ada kalau punya apa researcher id di website bisa ditambahkan juga ini berarti sudah selesai nah ini jangan lupa di bagian ini harus pakai centang aja send the user welcome email kalau yang ini dibuat tanpa centang aja kan tapi gak harus memaksa ganti password ya oke ini username nya ya sekarang kita simpan ya save kita simpan nah sudah sudah masuk ini sodik sadam fajar yang kedua kita kasih foto cara memberi foto itu ini kita masuk saja login s ini ya kita login s bisa upload foto disini ini kita berarti kan login s kemudian disini ada edit my profile kemudian disini ada foto kan browse ini nah fotonya kita ambil aja dari apa google scrollnya akan lebih mudah ini misalnya sadam pajar sodik langsung kita save kemudian kita masukkan disini browse upload kita lihat nah ternyata sudah terupload kita save setelah itu kita keluar disini kita keluar sebagai ini kan saya login sebagai sadam sodik ya sekarang log out as user kita keluar kita akan menambahkan di mas head di mas head kita tambahkan yang pertama kita lihat disini mas head klik gitu dan kita buka bagian apa di reviewer ini reviewer disini nah ini juga ada nama-nama reviewer nya ya di mas head itu kita masukkan di membership ini di bawah ada nah kita tinggal tambahkan disini add apa namanya adam eh bukan ad member betul adam pajar udah gak ketemu kita gak ulang lagi yang di bawah ini ad member ad member oh ini ada sudah ada malah ini sadam sodik sodik sadam ternyata last name jadi mestinya ini kalau saya langsung sadam gitu aja tanpa pajar itu udah langsung nanti muncul nah ini karena pajar itu last name kita akat saja ini sudah ya kan kemudian yang kedua tadi ada lagi yang sudah di ini hasan baharun coba saya akan masukkan kalian disini ya add member hasan gitu aja nah ini sudah ada add untuk mengecek kita bisa refresh disini kita refresh apakah sudah nah ini sudah masuk ini sodik sadam pajar ini kita klik nah ini sudah lengkap ini ada skobus id nya jadi tampilannya itu nanti akan seperti ini ya minimal minimal itu akan seperti ini terasa itu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih